Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini saya akan berbagi tutorial yang kedua itu untuk perhitungan dasar matematika Nah disini ada beberapa hal yang penting perlu diperhatikan itu ya disini untuk tanda operasi dari masing-masing perhitungan yang akan kita lakukan adalah untuk penjumlahan penjumlahan menggunakan tanda plus ya tambah kemudian untuk pengurangan gunakan tanda minus atau kurang kemudian untuk perkalian gunakan tanda bintang yang untuk perkalian nah kemudian untuk pembagian kita gunakan tanda kirim miring ya Nah disini udah saya buatkan contohnya penjumlahan pengurangan perkalian pembagian ini untuk belajar dasar aritematika ya di Microsoft Excel Nah kita langsung saja praktekkan cara penggunaannya nah disini untuk fungsi aritematika yang sederhana disini untuk mengerjakannya disini bisa yang pertama misalkan ini untuk penjumlahan nah berarti penjumlahan kita menggunakan tambah ya gunakan tambah nah berarti disini kalau rumus di Excel itu tentunya awalnya semua harus sedih dahulu dengan tanda sama dengan nah berarti sekarang ketik sama dengan lebih dahulu nah sama dengan misalkan disini yang akan ditambahkan disini kolom B ya kolom B baris ketiga nah bisa diketik ketik B3 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 begitu ya betul terus kali kali out ini tambah dulu ya tambah Hai tambah kemudian itu lebih mudah ya tekan enter Nah kemudian yang disini pengurangan Nah kalau pengurangan berarti sama dengan B4 dikurangi C4 nah kita langsung aja yang praktisnya klik disini udah kurangi Hai klik C4 nah kemudian untuk perkalian perkalian juga sama awalnya jangan lupa pakai gunakan sama dengan sama dengan kemudian kemudian klik kolom B5 nah kemudian perkalian itu tanda bintang nah dikali C5 kemudian tekan enter nah kemudian untuk pembagian nah kalau pembagian berarti menggunakan tanda garis piring nah tetap awalnya sama dengan dulu Hai B6 dikali C6 itu kemudian tekan enter nah bagi yang belum paham nah disini rumus itu akan muncul disini di formula bar jadi terlihat kalau kita menggunakan rumus disini ini akan muncul jadi walaupun disini tulisannya angkanya 60 nah tentunya disini yang muncul rumus bukan angka 60 gitu nah pastinya akan membacanya tiap kolom dan baris nah ini misalkan baris ketiga kolom kolom A kolom B kolom C kolom D ya harus dipahami ya untuk dasarnya nah sampai disini untuk tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat Hai sekian Assalamualaikum Hai